Ketika menanggapi aksi yang dilakukan kaum buruh terkait penetapan upah minimum kabupaten kota, anggota DPRD Jabar meminta pekerja yang tak bergantung pada UMK maupun UMP diperhatikan. DPRD pun mengharapkan hasil yang terbaik bagi semua pekerja di Jabar. Menanggapi kisru yang terjadi terkait penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Hadi menyatakan pekerja informal yang tidak bergantung pada UMK maupun UMP perlu diperhatikan. Mereka diantaranya bekerja di toko ataupun percetakan perlu menjadi perhatian gubernur agar ada upah minimum sektoral. Dalam kenyataan itu ada yang buruh yang bergaji dengan terima gaji, ada seru gaji setiap bulan dengan angka yang pasti. Itu ternyata kalau dari piramida itu hanya ujung di atasnya saja. Kita sendiri saksikan buruh-buruh orang-orang yang bekerja seperti buruh, kerjanya rutin tapi ternyata tidak punya stroke gaji. Artinya gajinya pun bukan berdasarkan sebuah kesepakatan yang bisa diruntut secara hukum. Ya misalkan kita cek saja orang-orang yang di toko-toko yang sampai malam kerja itu, kalau kita cek pasti ada yang sebagian besar tidak bergaji UMR. Saat ini Gubernur Jawa Barat pun dikabarkan telah menyetujui besaran UMK tahun 2020. UMK Kabupaten Karawang masih tertinggi yaitu sebesar Rp4.594.325. Sedangkan terendah di kota Banjar sebesar Rp1.831.885. Kenaikan tersebut berkisar pada 8,51%. Budi Hartati, Bandung TV